Kondisi pencemaran sampah yang didominasi plastik di pesisir kota Bandar Lampung terlihat semakin memprihatinkan. Sampah yang menutup pesisir pantai tersebut membuat nelayan yang masih mencari ikan dengan cara tradisional kesulitan. Pemandangan sampah di sepanjang pesisir pantai di kawasan Bermaga, Sukaraja, Kecamatan Bumiwaras, Kota Bandar Lampung tersebut sudah menjadi pemandangan setiap hari selama bertahun-tahun. Para nelayan payang di sana terpaksa harus bergelut dengan sampah untuk mendapatkan ikan yang semakin berkurang. Para nelayan mengaku penghasilan mereka berkurang jauh dan semakin sulit untuk memenuhi perekonomian sehari-hari. Menurut warga di sana yang mayoritas nelayan meski sudah ada berbagai upaya pembersihan sampah dari warga dan pemerintah setempat, namun keberadaan sampah-sampah itu tak juga berkurang. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke aliran sungai atau laut. Berdasarkan data yang dikumpulkan jumlah produksi sampah masyarakat Lampung mencapai 7.200 ton per hari. Dari jumlah tersebut sekitar 3,5 persen sampah dibuang masyarakat ke sungai dan bermuara ke laut. Warga berharap pemerintah setempat bisa memberikan perhatian lebih untuk menanggulangi masalah sampah di pesisir Teluk Lampung. Robi Lasde melaporkan dari Bandar Lampung.